Pemirsa akibat bentrokan yang terjadi antara organisasi masyarakat di Kota Kendari, seorang warga tewas dan lapak pedagang hancur. Para pedagang yang tak terlibat dalam konflik itu mengalami kerugian karena lapaknya rusak bahkan di jarah masa sehingga tidak dapat berdagang. Sebagian lapak pedagang kuliner di sepanjang ruas Jalan Kendari Beach di Kota Kendari mengalami kerusakan parah, bahkan tinggal menyisakan puing. Kondisi ini terjadi setelah anggota Ormas yang terlibat bentrokan sehari sebelumnya merusak dan membakar lapak para pedagang. Para pedagang tampak marah namun tak berdaya menyaksikan lapak tempat mereka mencari nafkah hancur dan hangus terbakar akibat bentrokan antara Ormas. Mereka berharap pemerintah dan aparat keamanan mengambil tindakan tegas dan membubarkan Ormas yang kerap membuat keonaran dan merugikan masyarakat. Akhirnya mereka sudah mabuk, bawa parang, bukanlah organisasi apa itu, Pak, malah menakuti masyarakat. Kami yang tidak tahu masyarakat kecil yang tidak tahu, kami dilibatkan. Kami cuma makan apa kalau sudah begini, hancuran, Pak. Karena barang-barang semua dibakar, semua di jarak dulu baru diambil. Memang ada barang yang dihilang dari? Kalau sebagian saya tempat lain mungkin ada, sepanyak di sana diambil dulu baru dibakar. Bentrokan terjadi antara dua Ormas di kota Kendari. Diduga hanya dipicu masalah sepele saat berlangsungnya konvoy pawai kebudayaan di kota Kendari. Akibat bentrokan itu, seorang dilaporkan tewas dan sejumlah lapak serta kendaraan dibakar masa dari kelompok Ormas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtaruddin melaporkan. Selamat menikmati.